Aksi belusukan Risma yang bertemu Tunawisma di seputar Jalan Sudirman Tamrin kini menjadi blunder setelah diungkap netizen dan investigasi media. Kepada wartawan, salah satu gelandangan yang fotonya viral di media sosial karena ditemukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, Senin, 4 Januari 2021, saat Sang Menteri sedang belusukan di jalan itu, mengakui kalau yang di foto tersebut memang dirinya. Ya, itu saya, kata Nur Saman saat diperlihatkan salah satu foto yang viral di media sosial tersebut ketika ditemui di warung tempat di mana dia dan istrinya berjualan makanan, minuman dan kelapa muda di Jalan Minangkabau, Kecamatan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2020. Foto yang diperlihatkan adalah foto yang menggambarkan dua pria yang sedang makan di sebuah kantin yang menurut netizen merupakan gelandangan-gelandangan yang ditemukan Risma saat lusukan di Jalan Sudirman Tamrin. Pria yang diakui Nur Saman sebagai dirinya adalah pria yang menghadap ke depan, berkaos coklat dan bertopi. Info awal soal sosok Tunawisma yang ditemui mensos Risma semula diungkap oleh netizen bernama Adhe Idol di Facebook. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih ubanan kek. Kenal itu, tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu dia juga jualan kelapa muda. Terciduk juga, tulis akun Adhe Idol. Temuan itu, lantas dikomentari pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rajlan Nashidi. Menurutnya, jika benar gelandangan yang ditemui Bu Risma hanya rekayasa, maka mantan wali kota Surabaya itu harus meminta maaf. Bila benar Tunawisma yang ditemui mensos Risma cuma pemeran pertunjukkan Sandiwara, Ibu Risma berutang penjelasan pada publik, kata Rajlan dikutip dari akun Twitternya, Rabu, 6 Januari 2021. Jangan sampai beliau dituding berbohong kepada publik. Kasihan PDP, bila setelah kadernya kedapatan korupsi, kader penggantinya ternyata berbohong, sebutnya. Terima kasih telah menonton!